Selamat berjumpa dalam program Happy Parenting. Malam ini tema kita adalah memotivasi. Bagaimana kita bisa memotivasi anak dengan baik, sehingga yang dimotivasi termotivasi. Pak, saya sudah motivasi anak saya, tak ingin-ingin uang. Tidak ngefek, Pak. Saya sudah puji-puji, balasnya dibilang, Mama ini lebay. Bingung saya, Pak. Sudah, yuk kita belajar memotivasi anak. Karena anak itu otaknya beda-beda. Jadi cara motivasinya juga beda-beda. Yang pasti, saya berani bersaksi, berani berkata bahwa kami adalah orang tua yang bisa memotivasi anak. Waktu sekolah, murid peladan. Waktu sekolah, biasiswa. Waktu kerja, karirnya bagus. Waktu pacaran, tidak ciuman bibir, sampai menikah, hidupnya kudus. Jadi kita bisa memotivasi anak untuk mau nabuk mutabungannya, untuk bangun sekolah di desa. Itulah anak-anak kami. Anak-anak yang bukan cuma pinter secara akademik, tapi saya membayangkan, kalau malam ini saya tidur, bisa tidak bangun lagi, saya yakin anak saya tidak akan homo, tidak akan resmi, tidak akan maling, tidak akan nyopet. Mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi itu yang membuat saya dan istri merasa nyaman dalam hidup ini, khususnya kalau berbicara mengenai anak-anak. Bagaimana sih anak-anak kita bisa mencapai pencapaian maksimal walau IQ mereka rata-rata? Bagaimana anak-anak kita hidupnya bisa sukses, walaupun secara akademik mungkin sudah terlanjur, tidak inter. Kalau secara akademik, dua anak saya, mereka dari kelas 3 SMP, mereka yasiswa. Yang nomor tiga, baru pas kuliahnya. Melejit dan nilainya hampir kumlot. Bukan suma kumlot, tapi paling tidak IP-nya di atas 3,5. Karena jurusannya pas dan semangatnya, sama tujuan hidupnya, baru matang setelah mulai kuliah. Sekarang bagaimana kita bisa memotivasi anak dengan baik? Yang pertama saya sebut dengan membangun persepsi. Baik persepsinya anak maupun persepsinya orang tua. Karena memotivasi itu bagaimana mengarahkan anak tepat pada sasaran. Kalau anak itu tepat pada sasaran, orang tua itu disebut pahlawan. Jadi ini banyak ngomong nih, sekolah bisnis jadi marketing yang hebat, tepat. Ini pendiam, tapi teliti. Oke, akunting tepat. Dengan kebalik, yang satu jadi notaris, dokumennya ketinggalan melulu, stres. Yang satu, aduh repot. Jadi kita itu bisa mengenal keunikan anak, mengarahkannya pas. Makanya dikatakan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan itu yang mengarahkan panahnya tepat sasaran. Kalau nggak tepat, dia bukan pahlawan. Malah mati di medan perang. Jadi pahlawan itu mengarahkan anak panahnya dengan tepat, dan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pasamada muda mereka. Lalu, apa itu persepsi? Saya beri cerita, biar gampang. Persepsi dari si pendidik. Persepsi dari si pendidik. Jadi kita kasih cerita. Ini cerita true story, kisah sebuah penelitian. Namanya persepsi yang benar dari si pendidik. Dalam hal ini, tentu persepsinya orang tua. Ini ceritanya begini. Seorang kepala sekolah setelah ikut seminar mengenai mindset pendidik, mindset guru, dia bikin pendidian. Dia bikin upacara khusus para guru. Dan dia berkata, ada guru-guru hebat di sekolah yang besar ini, ada 300-an guru, kami pilih ada 12 guru terbaik dengan berbagai kriteria. Yang merasa lebih baik, nggak usah protes. Nanti akan ada termen berikutnya dan kategori baik berikutnya. Tapi kali ini adalah hak fitu kami sebagai pengurus sekolah untuk memilih 12 guru terbaik dengan berbagai versi. Mereka adalah panggil ke depan, kasih kalungan bunga, kasih piagam, guru terbaik. Jadi yang kepilih, kepilih juga kaget-kaget. Anda pasti tahu siapa diri Anda dan apa yang terbaik dalam hidup Anda. Di sini ada yang guru kreatif, ada yang guru pinter, ada guru teliti, ada guru yang humanis, ada guru dengan berbagai kriteria. Anda pasti tahu apa yang saya maksud karena Anda mengerti diri Anda. Waduh, di acara yang terbuka, di hadapan ratusan guru, 12 sekolah guru, kasih kalung bunga, piagam, penghargaan sebagai guru terbaik. Keesokan harinya ganti ribuan murid yang dibikin upacara. Kepala sekolah ini berkata bahwa hari ini adalah pengumuman terhadap 40 murid terbaik di setiap angkatan. Jadi yang tidak terpilih, Anda introspeksi, kenapa Anda tidak terpilih? Tapi yang terpilih, Anda tahu betul kenapa Anda terpilih, Anda tahu diri Anda. Bahkan menurut pengalaman, penilaian, dan pengamatan kami, berdasarkan data, baik absensi, nilai, dan bukan cuma nilai, ada eti-cucut yang kami amati, ada sikap dan berlaku, maka kami tetapkan dari setiap empat ratusan perangkatan, kami hanya ambil 20 murid yang terbaik. Dan 20 murid terbaik dari setiap angkatan ini, karena ini adalah SMP, jadi ada tiga kelas, kelas satu, kelas dua, kelas tiga. 20 nama masing-masing maju ke depan. Mereka dianugerai piala, diberi kalung bunga, dan diberi sertifikat adalah murid teladan, murid pilihan versi. Ini tahun ini. Maka kelas pun dimulai. Maka si guru itu ditetapkan, bahwa guru-guru terbaik ini memang akan menangani sebagai tim 12 orang, untuk menangani satu kelas 20 anak. Dan 12 guru ini betul-betul mulai berubah, karena dia mulai punya label bahwa kami guru terbaik. Ya keluarkan yang terbaik dari dirinya, untuk mendidik anak-anak terbaik. Anak-anak dalam kelas khusus, ini disebut kelas khusus, kayak kelas akselerasi. Muridnya mulai sadar bahwa dirinya, ternyata selama ini dipantau oleh si kepala sekolah yang mengadakan perlitian dan observasi, dan mereka mulai cheerful, ceria, antusiasi. Kita murid terbaik. Begitu, emang sempat dipilih kasih, tapi itulah namanya privilege untuk mendapatkan murid terbaik. Dan para murid pun juga sudah mulai mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya. Singkat cerita, dalam satu tahun, betul memang para juara di sekolah itu muncul dari kelas ini, dan nilai rata-rata kelas itu betul-betul melampaui rata-rata kelas lainnya. Maka di akhir tahun, si guru yang merasa, yang sudah terpilih terbaik tadi menghadap kepala sekolah. Program sudah berlangsung satu tahun, karena kami adalah guru terbaik, sudah mengeluarkan semua yang terbaik yang kami miliki. Kenapa gaji kami nggak naik-naik? Kenapa gaji kami sama saja? Kami ini guru yang terbaik. Lalu kepas Allah berkata, di akhir program ini, saya bahwa jujur, bahwa kalian sebenarnya bukan yang terbaik. Kenapa kalian saya comet dari undian yang saya linting sendiri secara acak untuk dapat 12 guru. Tapi yang pasti untuk menjadi sebuah tim dari guru matematika, ambil satu, guru kimia, ambil satu, dan seterusnya, dan didapatlah kalian. Betul-betul saya ambil secara acak. Maka ada yang protes. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Kami sudah bekerja yang terbaik dan menghasilkan juga murid-murid terbaik dan memberikan nilainya terbaik. Itu dia yang saya mengumumkan hari ini. Murid-muridnya pun sama juga. Itu 20 nama dari 400 setiap angkatan. Saya comot saja secara acak. Maksud kepala sekolah? Saya hanya membuktikan saja tentang kuatnya mindset atau persepsi. Kuatnya gambar diri. Di kelas parenting ini, saya sudah ajarkan gambar diri. Mungkin jadi enak. Maka begini sekarang. Ketika anak diberi gambar diri, murid diberi gambar diri, kalian murid terbaik. Si gurunya diberi gambar diri, kalian guru terbaik. Maka tiba-tiba semuanya mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Apalagi memang kayak drama. Waktu pemilihannya diadakan di sebuah acara yang resmi, lengkap dengan sertifikat, dan piaga penghargaan, dijerba upacara, yang resmi. Jadi akhirnya si guru ini. Jadi kami menurut guru yang terbaik. Enggak. Makanya gak usah minta naik gaji. Tahun depan kami pilih guru yang lain. Tapi ini menyadarkan kita semua, para pendidik, yang ingin kami nanti sampaikan hasil ini kepada seluruh guru. Betapa pentingnya namanya gambar diri dan labeling. Bagaimana Anda melabel diri Anda sendiri? Bagaimana orang lain melabel Anda? Ketika saya melabel Anda sebagai guru yang baik, Anda menjadi terbaik. Ketika saya melabel murid-murid mereka terbaik, mereka mengeluarkan yang terbaik. Kenapa kita tidak menjadikan ini sebuah pola untuk sekolah ini? Sebuah budaya untuk sekolah ini? Dan hari ini, saya masih tahu. Itu sebuah pola kami sejak anak-anak kami kecil. Saya bersyukur saja saya belajar hal seperti ini. Kalau Anda masuk ke YouTube, cari aja yang di-upload tahun 2008-2009. Hal seperti ini pun ada yang sudah saya upload. Kalau Anda baca buku saya yang saya terbitkan tahun 2010, cerita ini sudah ada di dalamnya. Kalau Anda mungkin pernah beli buku inspirasi, maka cerita ini pun sudah ada dalam buku yang saya terbitkan tahun 2008-2009. Malah lebih bawah lagi ya. Buku inspirasi itu, cerita yang inspirasi itu yang saya terbitkan lebih awal lagi, tahun 98-99. Ini cerita kuno banget. Kalau cerita ini kuno, artinya tahun 98 anak saya baru berumur 6 tahun. Dan saya sudah mendapat pelajaran yang sekarang saya ajarkan kepada Anda. Anak saya sekarang hebat-hebat, itu karena saya belajar lebih awal. Itu yang saya sebut dengan persepsi kali ini. Ini sama dengan gambar diri anak dan gambar diri guru. Ayo kita mulai hari ini punya persepsi tentang saya orang tua hebat, saya orang tua baik. Ingat pelajaran saya sebelumnya, ayah baik, ibu baik. Jadi Anda boleh berkata, terima kasih Tuhan, saya mulai hari ini, mulai bulan ini, mulai sekarang adalah saya seorang ayah baik, saya bukan ayah kaya, saya bukan ayah yang pinter, saya ayah baik. Terima kasih Tuhan, saya belajar hari ini, dan sekarang saya menjadi ibu baik. Kalau dulu, yang dulu saya lupakan. Yang pasti anak saya akan melihat saya berubah, saya adalah ibu baik, ibu terbaik. Maka kalau teman-teman lihat, Instagram saya yang lama sudah di-hack, dua tahun lalu Instagram saya di-hack, tapi Facebook enggak. Maka ada foto-foto, waktu tahun paling tidak, foto yang ada saya ingat tahun 2009. Saya sekeluarga, saya dan istri, kami ada foto yang pakai tulisannya, the best mom in the world. Lalu saya pakai kaos, the best father in the world. Bikin sendiri. Ngelabel sendiri, gambar sendiri, pernyataan diri, resolusi. Jadi saya suka terus seperti itu, membuat sebuah statement, atau memperkatakan, bahwa kita adalah orang baik, dan akan betul-betul menjadi baik. Walaupun mungkin butuh proses, tapi kita butuh keberanian, untuk menyatakan sebuah deklarasi. Itu yang disebut dengan deklarasi, dan persepsi. Nanti lebih dalam lagi, ketika menjadi gambar diri, tapi kita sudah bahas, bagaimana gambar diri. Itulah kenapa, kita harus memiliki gambar diri yang baik. Karena gambar diri, akan mempengaruhi, bagaimana kita membawakan diri. Ini kita sudah bahas, dalam sesi sebelumnya. Sekarang, dalam parenting ini apa? Orang tua itu harus punya gambar diri, bahwa saya ini hamba Tuhan, karena anak-anak itu miliknya Tuhan. Yang Islam juga berkata, bahwa anak itu di depan Allah. Jadi anak itu punya Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih ibu, mana saya ibu hamil, walaupun bapak dan ibu berhubungan seks, maaf, bicara seks. Kalau Tuhan tidak kehendaki, anak tidak lahir. Jadi anak itu punya Tuhan. Kalau meninggal, kita pun matikan kebalik kepada Tuhan. Bukan kebalik kepada orang tua. Kalau kita sadar, bahwa anak itu milik Tuhan, artinya kita hamba Tuhan, hamba Allah. Yang diberi titipan untuk mengasuh anak-anak kita. Yang kedua adalah motivasi. Bagaimana kita memotivasi? Mengarahkan anak tepat pada tujuan. Tergantung, bagaimana cara memotivasinya? Saya mulai dari yang paling gampang, kalau anak usia dini. Atau kalau anaknya, kita sudah belajar kan kemarin, waktu kita belajar gambar diri, anak itu ada yang sangguin, pragmatik, melankoli, kolerik. Anak yang ada, kita sudah belajar bahasa cinta juga, sepertinya saya percaya, kalau anak sangguin, biasanya bahasa cintanya, misalnya kata pujian, memuji itu sudah merupakan motivasi, memberikan imbalan. Tapi motivasi dengan memberi imbalan ini, reward and punishment, sebenarnya konsepnya adalah untuk 6-11 tahun. Boleh, 6-11 tahun, bahkan sebelum 6 pun, ya nggak apa-apa juga, paling terlambat 6-11. Di atas 11 tahun, harusnya sudah nggak lagi reward and punishment. Apa itu? Kenapa itu? Karena reward and punishment itu sesuatu yang di luar tubuh manusia. Dikasih hadiah apa? Kalau nilainya bagus, dikasih 100. Ya uang kan di luar tubuh manusia. Tapi ini efektif, apalagi kalau anaknya sangguin. Jadi kita bisa memotivasi dengan memberikan pujian ataupun penerimaan. Ini kenapa gambarnya begini. Coba kalau ibu atau anak, sama saja dua-duanya. Anak pakai baju cantik. Pakai baju. Orang bilang kalau baju kayak tadi itu, anak kecil, kalian bilang waktu zaman anak saya kecil dulu, pakai baju penganten, pakai baju malaikat. Karena dia ulang tahun, dia pakai baju kayak malaikat. Kadang nggak ada sayapnya. Jadi edit, cuma baju putihnya, kayak baju pengiring mantan, baju malaikat. Waktu pakai baju itu, apa yang terjadi? Aduh, tantenya, ikhnya, temannya, tetangganya, gurunya, semuanya bilang, cantik banget. Acara ulang tahun sudah selesai, bajunya nggak mau dicopot. Nggak mau dicopot. Nggak mau dicopot. Pasti itu baru dicopot. Maka kita bangun, nangis ya. Kenapa ngga mau dicopot? Kenapa dia nggak mau dicopot? Karena dia pakai baju itu dibilang cantik. Itulah kuasa pujian. Ibu punya baju nggak yang mahal? Waktu dipakai, ada yang bilang, atau malah suam yang bilang, ah, norah, nggak perlu menakal. Ya udah, dipakai sekali, digantung nggak pernah dipakai lagi. Tapi kalau ibu pakai baju, yang mungkin makanya nggak enak, karena ngepas, seperti badannya kayak kecepit. Pakai hati ini juga jalan susah. Tapi orang bilang, kamu cerit banget, ini keren loh. Kamu di salon mana nih? Kamu dana di mana sih? Menurut aku panggil sama kamu. Kamu kayak artis. Waduh. Itu jalannya boleh cincit susah. Badannya kayak kecepit, tapi suami ngajak pulang, belum mau pulang. Kenapa? Ibu masih ketemu siapa? Ketemu ini, ketemu itu. Itu belum lihat saya. Badan kayak kecepit, kaki udah sakit. Nggak mau pulang. Kenapa? Karena dipuji orang. Begitu pulang, sampai di mobil, langsung dicopot sepatu. Pujian itu membuat orang tahan menderita. Ibu menderita, kakinya sakit, badannya kecepit. Nggak pengen pulang. Kenapa? Semua orang bilang cantik. Jadi pujian itu membuat orang tahan menderita. Waktu ibu anaknya belajar, bilang apa? Tumben belajar. Yaelah bilang Tumben. Kalau nggak belajar, dimarahi. Nggak apa-apa. Namanya reward and punishment. Biar anak tahu belajar itu penting. Nggak belajar, dimarahi. Nggak belajar, dimarahi. Begitu belajar, Tumben. Yaelah Tumben. Sadis banget. Anak bangun siang, dimarahi. Begitu bangun pagi, Ma, aku udah bangun. Tumben. Yael Tumben lagi. Anaknya ngompol, dimarahi. Ngompol, dimarahi. Ma, aku nggak ngompol. Tumben. Anda sadis. Anda sadis. Anda tidak berperasaan. Ketika orang dipuji, dibilang cantik. Ibu dibilang cantik. Badan kejepit. Jalan susah pakai hati tinggi. Pasti suka lagi di pesta. Nggak mau pulang-pulang. Sampai semuanya udah, kayaknya udah ketemu semuanya nih. Lalu bilang sama-sama. Yuk pulang. Ya suami. Tahan amat bu pakai baju kejepit. Sampai tinggi. Karena dipuji. Pujian membuat orang tahan menderita. Kenapa kita sebagai orang tua nggak mau uji anak? Lalu dia bangun pagi. Anak mama hebat. Bisa bangun. Keren dong. Ma, aku nggak ngompol. Itu baru keren namanya. Anak mama gitu loh. Puji dia. Itu sudah memotivasi untuk melakukan hal yang sama lagi. Jadi kita akan dipuji. Maka orang dimotivasi untuk melakukan hal yang sama lagi. Karena kita orang tua, mulut kita terlalu jahat. Mata kita juga jahat. Mata kita cari kesalahan. Mas cari kesalahan. Begitu kesalahan, tegur. Cari kesalahan, kesalahan, tegur. Begitu bener aja. Ben, ada sadis banget ya. Kalau itu Anda lakukan, ada sadis banget menurut saya. Jadi mungkin bahkan Anda perlu bikin persepsi, bikin mindset, bikin deklarasi. Kalau perlu selesai acara ini, cari anaknya. Nah, maaf ya. Mama udah sekian belas tahun atau sekian tahun mengasuh kamu. Maka mama jahat. Hanya cari kesalahan kamu dan tegur kesalahan kamu. Mama nggak pernah memuji kamu. Mama baru sadar setelah mama belajar. Boleh. Anda boleh minta maaf sama anak. Kalau ada salah. Kalau ada nggak salah, keren. Bapak-Ibu yang keren. Teruskan. Lanjutkan. Kita lanjutkan pelajarannya. Reward atau motivasi. Kita bisa memotivasi orang dengan memberikan imbalan. Imbalan itu bisa beri pujian kalau dia melakukan yang benar. Imbalan itu untuk memotivasi bisa juga berupa liburan. Kalau anaknya suka liburan. Kalau kamu prestasinya bagus, kita liburan ke sini. Ayo, yang kamu begini, anak-anak kalau kalian nih memakan nilai ya. Kalau nilainya segini, kita liburannya ke sini. Kalau nilainya segini, liburannya ke sana. Ayo mau libur yang ke mana? Kita bisa memberikan liburan. Atau kalau misalnya liburan pasti sekeluarga. Maka yang bagaimana membedakan satu anak dengan yang lain. Misalnya anaknya masih usia dini. Saya masih bicara anak usia dini. Kasih aja koin. Jadi, anak, apapun yang kita inginkan. Kita mau ingin anak itu apa? Nyuci celana dalam sendiri? Ya, walaupun saya punya pembantu tiga. Celana dalam, nyuci masing-masing. Anda nggak pengen ngajar ini? Ya, terserah. Ini kan bergantung nilai keluarga yang mau diajarkan. Seperti yang gue-her yang diajarkan, nilai dalam keluarga. Anda mau ajarkan anak, bersihin, merapikan kamar tidurnya, spray-nya sendiri? Saya punya pembantu, Pak. Saya tukang masak dua, tiga anak, tiga suster. Ya, mungkin Anda nggak anggap itu. Nggak perlu dilakukan. Oke. Apalagi yang mau diajarkan. Terus, pokoknya Anda mau ngajarin apa? Anda rajin belajar, nilai rata-rata 8 ke atas, atau 7 ke atas, atau 10 ke atas. Nah, siapa yang mencapai nilai itu? Dikasih imitannya 10 koin. Yang nilai segini, 5 koin. Bedanya apa? Nanti pas pergi ke mal, oke, anak kecil ya, usia dini ya, main dindong, main apa, oke, ini kamu 5 koin, minggu ini kamu 25 poin, kamu 30 poin, silakan bermain. Bila ada sesuatu yang sia-sia, semuanya ada rewardnya. Jadi, kita memberikan apresiasi kepada setiap apa yang anak lakukan. Anak tahu, diberi apresiasi. Anak yang diberi penghargaan, dia akan tahu menghargai orang lain. Menghargai waktunya orang lain, menghargai kesempatan yang diadakan, karena setiap yang dia lakukan, diberi apresiasi. Nah, ini sebenarnya harusnya di usia dini. Ya, pelewatan Pak, saya anak saya, baru belajar parenting, sudah remaja, Anda masih bisa lakukan. Untuk kayak, istilahnya Ibu Rianti itu, kalau saya nggak tahu, Anda akan menyampaikan materi apa, yang berjudul adalah kesempatan kedua. Kesempatan pertama adalah di usia emas, yaitu 0-6 tahun, seperti yang saya ajarkan sekarang. Kesempatan kedua adalah 6-12. Di atas itu, sebenarnya secara psikologis, sudah nggak ada kesempatan. Tapi kalau saya selalu punya prinsip, tidak ada kata terlambat. Kalau pendekatan psikologis nggak bisa, pendekatan mucijat aja. Kalau saya berkata, hidup ini nggak ada matinya. Bahkan kalau perlu ilmu ditabrak. Walaupun susah. Dan saya selalu berkata, ya, susah. Dari lahir, susah. Kalau cuma susah, berarti bisa. Kalau misalnya bisa manjat pohon kelapa, susah, ya berarti bisa. Nomor saya 61 tahun, saya masih bisa panjat-panjat pohon, tempat-tempat pohon, susah. Ya, tapi bisa. Tidak-tidak, kalau nggak keseimbangan, nggak kuat, energinya kayak naik pohon itu, gede buah apa, tinggi banget, sampai ada sekelap, sampai di atas gelap, jatuh. Itu susah. Bisa nembus tembok nggak? Nggak bisa. Itu bukan susah. Itu nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Bagaimana kalau anaknya udah di atas 12 tahun? Susah, Pak. Tapi masih susah. Walaupun susah. Bukankah hidup ini memang banyak kesusahan? Pak, ayo belajar. Susah itu karena kita nggak belajar. Kita lanjutkan lagi, masih memotivasi anak 0-6 tahun. Yang paling gampang. Kalau di atas itu, yang nanti kita bahas, kalau saya akan ajarkan, masih ada caranya juga. Bahkan berusia 6-12, Anda bisa memberikan motivasi berupa uang. Anak saya nomor 1 efektif dengan diberi uang. Anak saya nomor 2 tidak ngefek. Jadi, tiap anak beda-beda. Bisa berupa barang. Tapi uang alat motivasi yang empuk. Ada negatifnya? Ada. Nanti kita bahas, ditanya jawab. Kalau ada yang tertarik, Pak, itu anak nanti nggak mata dmiten, Pak. Nanti kita bahas. Bahkan bisa juga motivasi itu adalah, kalau kamu ranking sekian, kalau kamu nilai rata-rata sekian, gadget timenya ditambah. Bukan 2 jam, 2,5. Nilai rata-rata segini, Anda boleh 3 jam. Dan berikutnya. Itulah yang saya lakukan sebenarnya waktu anak saya, dipanggil nggak noleh. Nggak ada kontak mata. Nilai 2,5-3,0. Saya dipanggil gurunya waktu dia naik kelas 1, naik kelas 2 SD, dari kelas 1 naik kelas 2, naik bersyarat. Bapak kelas 2 nggak bisa nulis, saya turun ke naik kelas 1. Saya pernah cerita mengenai anak nomor 2 yang secara akademik, kelas 1 SD, betul-betul parah. Tapi dalam 6 tahun, ranking 1. Ikatan kemudian, berangkat ke Singapura, ASEAN, sekolarsip. Bagaimana kami memotivasi? Dengan cara yang saya ajarkan ini. saya mengajarkan apa yang saya hidupin. Maka kalau mengajar itu saya yakin, saya yakin-yakinnya. Kenapa? Hukumnya saya banyak belajar, terserang dari gue Haryanti, mengenai hukum. Dan juga dari buku-buku yang saya pelajari, baik itu Gira Ted Herman, Ted Herman, dan seterusnya. Anda baca buku saya, satu buku bisa ada 50 data perstaka, Anda bisa hitung sendiri kalau saya nulis 66 buku keluarga. dari bukunya James Dobson, dan seterusnya. Tapi apa artinya semua ilmu atau hukum kalau kita nggak melakukan? Pasti yang namanya ngajari teori itu, kita harus berkali-kali buka materinya dulu, dibuka lagi, jangan sampai salah, lupa. Saya, Anda todong, 5 menit di muka untuk ceramah, bahkan nggak pakai powerpoint pun, saya ingat. Kenapa? Yang dilakukan itu kita nggak pernah lupa. Karena itu bukan ilmu, itu kehidupan. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, anak saya nomor 2, saya motivasi pakai apa? Bukan duit, dia nggak tertarik. Ini si nomor 1. Dengan pergi ke mal, ini si nomor 3. Ini juga si nomor 3. Si nomor 2, anak saya, ya dengan hobinya, yaitu game menjadi motivasi. Jadi kesimpulan bagian 2. Orang tua bijak menjadi sahabat anak dan mengelola kesukaan mereka. Mereka sukanya game, jangan dimarahin. Berbahagialah kalau anak punya kesukaan. Anak nggak punya kesukaan, susah motivasinya. Mau dimotivasi apa? Duit nggak tertarik, game nggak suka. Pergi ke mal, di rumah aja deh. Yailah, mau dimotivasi apa? Berbahagialah kalau anak punya kesukaan. Itu kita bisa kendalikan sebagai alat motivasi. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara memotivasi? Cara memotivasi yang ketiga adalah memberikan impian. Ini harusnya terutama untuk 12 tahun ke atas. Tapi dari umur 3 tahun pun bisa juga. Usia dini juga bisa. Tapi kalau di usia dini, itu seperti reward and punishment. Ini katakanlah uang. Katakanlah gadget. Katakanlah diberi barang, materi. Nanti dikasih boneka, nanti dikasih es krim. Yang namanya uang itu di luar tubuh mereka. Itu motivasi yang dangkal sekali. Walaupun uang itu sangat efektif. Suami pun dimotivasi uang sama perusahaan juga kerja kayak orang gila. Apalagi banyak orang-orang yang memang gila uang. Maka uang itu alat motivasi yang sangat ampuh bagi kalangan apapun. Dan usia berapapun. Karena pendeta pun, ustadz pun bisa gara-gara uang, ya artinya jadi hedon dan mamon. Jadi penyamun. Dan gereja menjadi salam penyamun misalnya. Karena uang. Jadi uang itu alat motivasi yang ampuh. Tinggal siapa yang menggunakannya. Setang menggunakan uang untuk menggoda manusia. Sehingga mereka meninggalkan keluarga, lupa keluarga. Atau kita yang menggunakan uang untuk membuat anak-anak rajin belajar. Jadi uang itu nggak jahat. Yang jahat adalah bagaimana sikap kita terhadap uang. Tapi yang namanya uang, dikasih hadiah ke mall, dikasih materi, kalau ranking diberi sepeda, sepeda, dan semuanya itu di luar tubuh manusia. Maka ada cara yang lebih efektif, tapi susah. Susah menjadikan ini menjadi motivasi, tapi sekali kita berhasil memberikan impian, maka itu akan menjadi tujuan, menjadi motivasi yang dalam banget. Maka ada buku yang namanya Purpose Driven Life. Walaupun cukup menyedihkan. Yang menulis buku akhirnya hampir bercerai, dan si penulis buku sudah minta maaf sama istrinya. Dan menyedihkan juga bahwa anak si penulis buku Purpose Driven Life ini akhirnya mati bunuh diri, dan itu pun telah terbongkar, bahwa ternyata terlibat dalam G. Jadi ada orang yang cakap di saya, Pak ini buku bagus, saya sudah baca. Dia nggak ngajari anaknya mengenai Purpose Driven Life sama bunuh diri. Tapi saya setuju dengan isi buku itu. Mengenai Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi ketika tujuan hidup menjadi motivasi itu kuat sekali. Saya punya tujuan hidup misalnya setelah, sebelum kebakaran rumah saya, wah saya pengen, walaupun saya tinggal di pinggir kuburan, kontrak 6 rumah, saya menikah tahun 90, tinggal di pinggir kuburan, kontrak rumah 6x6 persegi, sebelah saya tukang bakso, sebelah saya sipir taksi, sebelahnya lagi tukang sapu jalan, lompat paret ke pun pisang pinggir kuburan, itu tahun 90. Saya punya motivasi, waktu 10 tahun harus punya rumah. 5 tahun punya rumah kecil, 10 tahun rumah gede, 15 tahun rumah halaman 1.500. sekarang benar, 1.500 meter, 1 meter aja 12 juta, rumah saya halamannya, tanahnya aja 20 hektar, eh 20 miliar. Itu tujuan, tujuan itu bikin saya rejim, bekerja luar biasa. Sampai akhirnya rumah saya yang tahun 2009, saya tabung selama 13 tahun, untuk beli rumah itu kebakaran. nah, saya punya tujuan hidup, lain lagi, ya rumah, duit dicari 13 tahun kebakar 2 jam habis. Saya punya tujuan hidup sekarang, gak kekalan. Saya mau cari harta yang tidak bisa terbakar. Apa itu harta yang gak bisa terbakar? Ya harta di sorga. Kalau Anda orang tua jelek, jadi orang tua baik, karena pengaruh saya, itu harta saya. Coba saya jadi motivator di perusahaan, di Metro TV, lalu di coach, ketika lagi rajin-rajinnya, bersama dengan Mary Riana, dipanggil satu sesi 90 menit, 25 juta, 9 menit, 25 juta. Kalau dipikir, ya sum begini. Atau dulu, sebelum bangkrut pun juga saya rajin loh, bikin sum begini, atau pelayanan ke daerah-daerah. Kalau dipikir secara uang, malah kalau saya nangani perusahaan, apalagi bagian pembelian, kan kita belanja satu bulan, bisa 5-6 miliar untuk omset, setelah dilipat kali gandakan, karena gak selalu belanja, kan yang dijual untuk omset, ini kan ada stok yang lama, dapetin omset 40-50 miliar sebulan, itu kita belanja bisa 4-6 miliar sebulan. Kalau kita belanja sendiri, tapi itu ratusan item, gak bisa kemana-mana. Kalau kita belanja sendiri, bisa gak hemat 2%? Pasti bisa dong. 2% dari 5 miliar berapa? Banyak kan? Tapi saya gak bisa pergi pelayanan. Saya tinggalkan kantor, untuk bisa pergi pelayanan yang gak ada duit. Itu namanya motivasinya, karena sebuah tujuan hidup. Nah sekarang gimana nih anak kecil? Gimana kita nide anak, sebuah tujuan hidup? Supaya itu menjadi motivasinya. Karena tujuan hidup itu sesuatu yang di dalam dirinya. Makanya sebenarnya memotihkan, si anak itu segampang, kalau kita bisa menanam tujuan hidup. Lebih susah lagi sebenarnya, tujuan hidup itu tergantung dari nilai. Makanya kemarin bulan yang itu dalam. Bagaimana menanam nilai kepada anak? Karena nilai itu akan mempengaruhi attitude. Attitude akan mempengaruhi behavior atau perilaku. Banyak orang nganya, gimana betulin perilaku dengan peraturan. Kakak bisa? Kakak bisa. Kita mau bikin anak rajin belajar. Dia males belajar. Dibuat peraturan. Dilarang, males belajar. Dibuat peraturan. Jam 7 jamnya belajar. Coba Bapak-Ibu pergi ke luar negeri sebulan. Anak kan nilainya kacau. Berarti Bapak-Ibu nggak ada, yang bikin peraturan nggak ada, dia nggak belajar. Bagaimana caranya kita pergi, anak tetap belajar. Itu kayak orang misalnya bisnis pasif income. Sekarang saya mulai merintiskan bisnis keagenan atau jaringan. Dulu IFA tutup, sekarang mulai merintis lagi. Baik itu DNA atau pokoroko. Suatu saat nanti kalau sudah betul-betul besar jaringannya, saya bisa kayak dulu lagi tidur di pinggir pantai, di Bali, atau di Meksiko, atau mau pergi ke Eropa, ke Swiss, tanggungannya nabah terus. Jadi sama juga parenting begitu. Gimana parenting? Supaya kita pergi, anak kita tuh kita belajar. Di rumah ada yang dihormati. Pembantu kita kita kasihi. Untuk memuji, untuk menghukum. Sehingga kalau kita nggak ada pun, ada yang dihormati di rumah. Suster kita atau pembantu kita. Yang puncak tertingginya, kalau anak bisa menghormati Tuhan. Nah, harusnya ketika anak itu, misalnya nanti, kayak saya, anak saya 14 tahun sektri, 3 SMP. Itu mudah banget. 14 tahun itu masih mudah banget. Pergi ke luar negeri, ya kan nggak ada orang tua lagi, belajar atau game, belajar atau porno, udah, kita udah lost control. Singapura, di luar negeri. Tapi kalau kita persiapkan sungguh-sungguh, bisa. Tanpa orang tua pun, bukan hanya biasa. Soal lagi kan, menang program ASTAR, anak saya menang lomba ini, lomba itu, lomba komputer, lomba animasi, tiba-tiba, Pak, aku dapat 20 ribu dolar. Nah, pas 3 SMP, dapatkan dia 20 ribu dolar. Nanti pas waktu dia seko, SMA, dapatkan dia lagi begini. Wah, aku menang untuk pertukaran pelajar ke Jerman, 6 bulan. Saat tiketnya, saat hotelnya, saat uang sakunya, ya udah. Itu anak selama sekolah itu, namanya Juwari, juara itu. Terlalu lagi, anak di Singapura, yang nomor satu, jadi direktur nuansa. Nuansa itu komunitas Indonesia di luar negeri, yang setiap tahun bikin pagelaran budaya Indonesia. Yang satu direkturnya, yang bergilir, yang adiknya, bagian kamera, editing, sosial medianya. Mereka aktif sekali di sosial. Mereka aktif sekali di kegiatan kemasyarakatan. Tapi ranking akademiknya tetap pentok ke atas. Karena mereka punya motivasi super. Apa itu motivasi yang super? Yang namanya disebut, kuasa impian. Impian gak pernah mati. Power of dream. Gimana, kalau mau agak keren, namanya purpose driven life. Tapi saya bikin sederhana saja. Apa itu untuk anak-anak? Ya udah, disederhanakan saja. Tujuan hidup itu kita sederhanakan saja dalam bentuk praktisnya. Cita-cita. Kalau anak punya cita-cita, dan cita-cita itu menjadi tujuan hidupnya, dia akan belajar untuk cita-citanya. Jadi kita gak nyuruh belajar. Kita nanam cita-cita. Oke, kita perdetail ya. Jadi, jangan sibuk nyuruh anak belajar. Tapi tanam cita-cita. Nyuruh belajar itu capek. Jamnya belajar, jamnya belajar, jamnya main game sudah habis. Sementara lagi, sebentar lagi, kamu main game terus. Udah, tiap hari berantem. Menjadi kerjaannya. Ini kayak orang tua anak, kayak setan dua dalam rumah. Kayak Tom and Jerry. Berantem aja. Mengenai jam belajar. Kan malam udah bilang, jam segini tuh harus belajar. Kan masih main game dulu. Ya, game-game-nya kan udah habis waktunya. Berantem lagi, berantem lagi. Nikmati. Selamat ribut rukun. Selamat berantem. Selamat stres. Tapi kalau saya punya cara yang lain. Kami punya trik jurus di parenting. Parenting itu happy. Stres itu sedikit saja. Caranya gimana? Tanam cita-cita. Nah, sebagai contoh, ini anak nomor dua, yang tadinya hampir nggak naik kelas. Bagaimana kami memotivasi dia, ketika dia kelas dua SMP, dia sudah menang Asian Scholarship, padahal yang lainnya itu kelas tiga SMP. Jadi Asian Scholarship itu kelas tiga SMP, tapi dia bertanding di Jakarta ini, dengan para kelas tiga SMP, ketika dia kelas dua, dan dia masuk empat besok terbaik, dan dia berangkat untuk Asian Scholarship. Setelah empat tahun di Singapura, dia punya nilai rata-rata juga terbaik, yaitu 98,6. Dan akhirnya dia memilih di NUS, untuk ambil kuliah di sana, dan selesai dalam tiga setengah tahun. Oke, saya cerita dulu soal cita-cita ini. Jadi anak nomor dua ini, kan tadi saya bilang game adiktif. Dimanggil nggak nolai, nggak ada kontak mata. Jadi, apa cita-citanya? Kami nggak memberi, kami tanya, Ben, kalau besar menjadi apa? Nggak jawab. Nggak rasa gitu, kalau dipanggil, nggak boleh. Jadi yang ngomong, nggak jawab. Dia sukanya kan makan. Dia cakap makan dulu, nanti lagi-laki, dia cakap makan. Ben, kalau besar kamu pengen cita-cita, Ben. Kalau apa sih, dulu salah cita-cita, Ben. Papa SMA, pelajar terhadap ranking satu, dapat gratis kedokteran, nggak diambil, akhirnya ngambil IPB, pertanian, tapi IPB bukan pertanian, ngambil teknologi pangan, lulus, kerja di pabrik makanan, sesuai dengan ilmu, tiga tahun, kan stres, karena papa nggak cocok di pabrik, pindah ke Astra, ke marketing, happy. Jadi, nanti juga ada program, kalau dulu saya, kalau coach untuk para karyawan, ya kita namanya, bagaimana kerja bahagia. Menikah, menikah bahagia, parenting, parenting bahagia. happy marriage, happy parenting, dan happy life. Happy life itu, kalau nggak salah pekerjaan. Kalau salah jurusan, masih nggak masalah. Salah jurusan, ngambil dokter, tapi kerjaannya, jangan praktek dokter. Jual obat aja, jiwanya marketing. Dan sebagai lulusan kedokteran, pasti jual obat lebih hebat. Tapi jangan praktek dokter, kalau memang jiwanya, bukan jiwa seorang dokter, yang praktek. Tapi ilmu kedokterannya, dia pakai untuk, bisnis alat kesehatan. orang yang salah pekerjaan, orang yang salah pekerjaan, stres. Stres di pekerjaan, sampai rumah tinggal stres. Akhirnya parentingnya stres. Kita balik ke anak dulu lagi. Jadi waktu anak saya, saya tanya cita-cita, jawabnya susah banget. Pendekatan, makan, segala macam, akhirnya dia, aku pengen jadi gamer. Anak itu dipanggil, nggak ada kontak mata, hampir nggak ada kelas, karena dia game adiktif. Lalu cita-citanya, pengen jadi gamer. Saya kaget, tapi saya pintar sandiwara, pintar main drama, maksudnya, saya sembunyikan kekagetan saya. Oh ya? Kenapa pengen jadi gamer? Kan keren, Pak. Oke, keren. Apalagi? Ya, kan seneng, Pak. Memang anak kan pengennya hidup nih, apalagi milenial. Maunya seneng, kan? Ya, kan seneng. Hidup sekali, nggak apa yang susah. Oke, jadi keren sama seneng. Oke. Saya malah pun kaget, tapi hari itu saya googling mengenai penghasilan seorang gamer. Ya, tahun, itu anak lahir tahun, nomor satu lahir 92. Nomor dua lahir 95. Berarti kalau tambah 7 tahun, itu 2002. 2003. waktu itu saja, gamer itu penghasilannya bisa seminggu tuh 45 miliar loh. Tinggi sekali. Ya, ya nggak usah kelas dunia lah. Ya, kelas nasional lah. Tapi ya dia bisa bertanding ke dunia. Wih, seminggu, kalau ngomong sebulan aja, kalau seminggu 45 miliar, yang sebulan aja dah. Bukan 40-50 miliar ya, yang semiliar banyak banget. Kaget juga saya. Akhirnya saya bilang sama anak saya. Ben, Pak setuju, Ben. Kamu jadi gamer. Itu anak saya kaget tuh. Dia hampir nggak naik kelas gara-gara game, sekarang punya cita-cita jadi gamer disetujui. Gitu. Akhirnya saya setuju. Ben, kita bikin, jadi saya tuh dulu anak tuh ada papan tulis. Itu papan kehidupan namanya. Disitu ada target, cita-cita, impian, kayak dulu waktu saya jadi sales, kan misalnya diajarin. Mau apa? Mau cipur rumah. Bikin kolasa. Tempel rumah. Mau mobil? Tempel mobil. Mau nggak ke luar negeri? Tempel luar negeri. Mau, mau. Begitu nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Di outbound para sales, makanya dulu saya tuh kerjaan saya melatih para sales. Kalau nggak, gimana bisa punya anggota MLM 500 ribu. Dan punya stokis di 200 kabupaten. Kalau kita nggak pandai memotivasi orang untuk menjadi sales terbaik. Saya pernah diundang BCA, saya pernah diundang Suzuki, saya pernah diundang pabrik susu, untuk para sales-nya dengan target adalah omset 2 kali lipat. Kalau saya tanya, omset sekarang berapa? Sebulan 10 miliar. Harapannya, ya sebelah 2 miliar. Berarti nggak salah kalau saya minta fee untuk training sehari 100 juta. Dan saya laku untuk bikin training sehari. Mau 6 sesi, mau 4 sesi, sesinya boleh tawar, tambah sesi. Bahkan mau 2 hari nggak apa-apa, tapi 100 juta-nya jangan ditawar. Dan saya banyak mengajar untuk para sales untuk bagaimana kejar omset 2-3 kali lipat. Caranya gimana? Jadi motivasi. Motivasi apa? Kasih impian, kan? Nah, waktu saya, saya sendiri dulu ikut kayak begitu-begituan. Makasih jadi sales terbaik. Sales terbaik di ASTA kan beberapa kali lalu buka perusahaan, akhirnya punya omset terbaik, ya singkat cerita, bisa growing. Dari masuk Jakarta tahun 19 hanya punya rumah pedeng, lalu punya gudang di Parung, 4 hektare. Punya kantor di PSD, halamannya 1 hektare. Artinya motivasinya kuat dengan reward. Nah, sekarang anak. Kembali lagi tadi, maka ada reward. Tapi yang lebih kuat lagi adalah tujuan hidup, impian. Saya punya impian, punya usaha sendiri. Lalu waktu kerja, semangatnya luar biasa. Kenapa? Ya, kalau enggak, gimana mbak nunggu-mulih modal. Buat saya harus mengembangkan diri. Kalau enggak, gimana membuka perusahaan. Kalau enggak, ya cukup jadi marketing. marketing top saja. Tapi untuk buka perusahaan, harus ngerti accounting, ngerti sistem, ngerti ini, ngerti itu. Wah, belajar kayak orang gila. Mau masih muda. Kenapa yang rajin belajar? Karena punya impian. Jadi impian itu akan mendorong seseorang untuk aktif. Masjumlah juga anak. Jadi anak saya, impiannya apa? Mau jadi gamer. Saya setuju. Bikin papan. Papan kehidupan. Jadi gamer. Tambah, men. Gamer internasional. Jadi kalau ngobrol, sekarang itu jadi bahan pembicaraan. kok enggak belajar? Hari ini. Bagi belajar dong, biar jadi game internasional. Kan gitu kan. Ya belajar main game, Pak. Kan mau jadi gamer, belajarnya main game. Ya, enggak apa-apalah. Tapi akhirnya kita arahkan. Ben, biar kamu jadi gamer yang hebat, Ben. Kamu ules bahasa Inggris. Buat apa, Pak? Loh, kalau kamu enggak bisa bahasa Inggris, nanti kamu main game, lawan tanding orang Cilenduk, Cikeyah, Cirebon. Ya, enggak ada duitnya, Ben. Kamu lawan tanding orang Eropa, Amerika, Australia. Les bahasa Inggris. Dia les bahasa Inggris demi jadi gamer yang hebat. Komporin lagi, Ben. Les matematika, Ben. Kalau kamu logikanya kuat, analisa kuat, kamu gamenya pasti kuat. Itu pasti. Kamu les matematika. Dia les matematika. Demi apa? Demi jadi gamer. Demi cita-citanya. Jadi jangan begini. Kamu belajar ya. Kalau nilainya bagus, nanti papa bangga punya anak kamu. Ngomong berkali-kali. Akhirnya anak, aku di sekolah buat kebanggaan orang tua. Kapan aku hidup pada diriku sendiri? Tanam cita-cita. Setelah ditanam cita-cita, kita atur. Ben, les matematika. Dia les matematika demi seorang gamer. Singkat cerita, berdasarkan ilmu multiple intelligence, kalau ada dua kecerdasan ditarik, maka yang mereka akan mengangkat. Kita belajar multiple intelligence belum ya. Jadi multiple intelligence itu gampangnya begini. Teorinya habidik. Kalau ini adalah kecerdasan yang kita taruh. Ini otak-minya otak. Ada delapan titik kecerdasan. Lalu kita angkat dua titik naik. Yang lain akan terbawa juga. Naik ke atas cukupannya. Jadi ketika anak saya les, bahasa Inggris, bahasa otak kanan, bahasa matematika otak kiri, dua bagian otaknya saya angkat ke atas. Lalu kita komporin lagi. Bahasa Inggris juga, matematika sudah. kalau kamu mau jadi gamer yang hebat, serius Ben, papa dukung kamu jadi gamer. Tapi ingat ya, Kim sebagai pekerjaan ya. Bukan hobi loh ya. Hobi itu nggak bisa duit. Pekerjaan itu bapak kerja. Akhir bulan udah berduit. Jadi nanti suatu saat kamu harus berduit. Dari Kim itu, Kim sebagai pekerjaan. Pekerjaan itu udah berduit. Dua, pekerjaan itu apa? Papa kerja jam 8, pulang jam 5. Ada waktunya. Papa kerja full time. Kerja jam 8 sampai jam 5. Kenapa papa full time? Full time businessman. Papa pagi harus berangkat. Kenapa? Papa punya perusahaan. Nah, kamu adalah sekarang ini game part timer. Karena kamu masih sekolah. Karena part timer, ya sehari dua jam. Kita sepakati sehari dua jam. Tapi Sabtu minggu, Sabtu empat jam, Minggu empat jam. Kita sepakati. Karena kamu part timer. Kita komporin lagi. Ini enggak cepat ya. Enam tahun ya. Membawa anak saya dari game adiktif yang hampir gak anak kelas. Ini ranking satu. Dimotivasi. Dimotivasi apa? Cita-cita. Tujuan hidup. Ben. Serius loh. Papa tujuku kamu. Jadi gamer beneran loh, Ben. Ya. Ini bulan demi bulan. Minggu demi bulan. Gamer. Gamer terbaik. Gamer terbaik. Aku gamer terbaik dunia. Bahasa Inggris oke. Matematika oke. Ben. Mau jadi gamer yang terbaik. Serius ya, Ben ya. Bapak arahkan kamu. Kamu ngambil kuliah nanti di MIT Amerika. Di MIT ada jurusan game maker. Atau mau ke Jepang juga boleh. Terserah. Tapi kamu seorang game maker. Kamu ngerti engine, ngerti mesinnya game. Gimana kamu gak jadi game terhebat. Kamu yang bikin gamenya. Kalau kamu bisa bikin game, kamu main game orang lain pun yang dibuat orang lain. Kamu tahu track-nya. Dia kayak kinclong gitu matanya. Oke. Dia tulis di papan. Jadi semua yang diinginkan itu ditulis di papan kehidupan. Setiap anak punya papan kehidupan. Jadi sekolah MIT Amerika. Begitu dia tulis, itu berarti masuk ke dalamnya. Tulis. Repetisi. Saya menyebutnya berulang-ulang. Masuk ke alam bawah sadar, itu repetisi. Berulang-ulang oleh pihak otoritas. Di ucapkan dengan yakin. Atau nada tinggi. Kalau nada tinggi, nada pelan tapi yakin. Kamu bisa, Ben. Game terbaik di dunia. Gimana gak bisa. Matematika kamu hebat. Bahasa Inggris kamu hebat. Walaupun yang lain masih keok. Tapi kan naik. Akhirnya saya komporin. Kamu ngambil jurusan MIT Game Maker. Oke, setuju. MIT Amerika Game Maker. Begitu dia tulis, saya komporin lagi. Ben. Sekolah di MIT Amerika itu mahal sekali, Ben. Papa kayaknya gak bisa bayar. Karena waktu itu, saya belum sekaya sekarang. Belum sesuai sekarang. Terbaiknya bagus lagi. Lagi mana nih, Papa? Nyuruh sekolah di sana gak mau membayarin? Anda, Ben. Biasanya sama Ben. Kalau kamu, nanti. Jadi saya bikin tangga sukses. Kalau mau jadi gamer hebat, kuliahnya MIT, kontrol dari MIT itu, kamu gak bisa Ranking 1 SMA Jakarta. Terlalu susah. Untuk masuk MIT-nya, Biasisvanya. Kamu harus Ranking 1 dari Junior College di Singapur. Jadi dia itu masih kelas 2 SD. Kita udah mulai ajak bicara. Kita bikin tangga sukses. Jadi targetnya, Ben. Pas 3 SMA, kamu Ranking 1 Jakarta. Akhirnya ternyata kelas 1 SMA pun udah kecapek. Tapi lu terkasih target 3 SMA itu Ranking 1 Jakarta, ke Singapur, Junior College. Terbaik di sana, MIT, Biasisva. Kalau kamu gak biasa SMA, Ben. Kamu gak bisa di MIT. Papa gak bisa bayarin kamu. Tapi papa bisa nunjukkan jalan kamu ke sana. Ini dari kecil nih. Coba. Anda sebagai orang tua, anaknya kecil diajak ngomongin apa? Gak ngomong, Pak. Ngomong maram. Ngomong berantem. Anaknya diem. Gak mau diajak ngomong. Tanam cita-cita. Maka nanti Anda bisa berbicara mengenai cita-cita kepada anak. Gimana kalau anak gak mau diajak bicara? Nanti dulu. Mungkin cita-citanya gak cocok. Anak Anda kura-kura dikomporin cita-cita juara terbang. Mena bisa. Kalau anaknya Raja Wali juga bisa terbang. Anaknya kura-kura diajari cita-cita menyelam cari mutiara. Cita-cita harus pas. Pasti antusias. Anak saya suka gamer. Cita-citanya gamer. Akhirnya dia kejar. Kenapa? Purpose driven life. Dia punya cita-cita yang jadi tujuan hidupnya. Dan itu cita-citanya dia. Bukan cita-cita saya. Cita-cita saya adalah anak saya sukses. Sebagai apa? Anak yang putuskan. Mau jadi apa Ben? Gamer. Papa dukung. Gitu kan? Oke, saya lantukan ceritanya dulu. Singkat cerita, dia rajin belajar. Kenapa? Karena rajin. Dia punya cita-cita. Dia tahu kalau dia gak beasiswa, dia gak dapat MIT. Dia pengen ke MIT. Dan peta suksesnya adalah Junior College Singapura. Baru bisa ke sana. Maka kayaknya benar tuh. Kalau 2002 hampir gak naik kelas. 2002 kelas 1 SD. Hampir gak naik kelas. 2009 menang Asian Scholarship. Itu pun sebenarnya istri saya itu bilang begini. Ben, kamu daftar Asian Scholarship. Ini ada webnya. Ini ada linknya. Kakak kan juga sudah. Karena kok masih kelas 2 SMP? Kamu daftar sekarang. Kamu ujian sekarang. Gagal gak apa-apa. Tahun depan daftar lagi. Kamu udah tahu soalnya, tahu ujiannya gimana-gimana. Ternyata gak pakai tahun depan. 2 SMP, menang. Berangkat dia. Masih kecil banget. Akhirnya singkat cerita, karena dia pengen ke MIT, maka dalam waktu 4 tahun di Singapura, tujuan itulah yang membuat dia rajin, walaupun kita jauh di Indonesia. Dia rajin. Dia kejar. Untuk dapat tiket MIT Amerika. Singkat cerita. Waktu dia udah 4 tahun Asiang Sekolarship, kumpul orang-orang pandai, maka akhirnya dia bisa mengambil keputusan. Dan tidak jadi ke MIT. Kenapa NUS? Nanti saya ceritakan lanjutannya. Anak pertama mungkin saya akan ceritakan nanti aja. Ini juga ada cerita yang tersendiri mengenai kuatnya cita-cita. Bahwa cita-cita menjadi motivasi yang sangat kuat. Bahkan kalau ini dari umur, dia lahir 92, jadi umur 3 tahun, kita sudah mulai tanam cita-cita. Kita sudah mulai menanam dia di tahun 95. Dan yang lainnya hanya pengenapannya saja. Ntar ceritanya bisa pas sesi yang lain. Besok mungkin saya akan ceritakan. Nah sekarang, Pak anak saya diajak ngomong cita-cita, nggak nyambung Pak, nggak semangat Pak. Ya mungkin Anda belum tahu anaknya siapa. Anak Anda itu yang mana? Ya perlu asesmen. Kalau ini sebenarnya cocoknya untuk anak 17 tahun ke atas. Kalau enggak ya yang teman ramai dasar kemarin. Nah bicara cita-cita, misalnya anaknya sudah 13 tahun, 12 tahun ke atas sudah bisa. Ya tes ini. Jika kita tahu anak kita itu, apakah ekstrovert atau introvert, thinker atau filler, sensor atau intuitif, judgment, judgeur atau perceiver. Nanti kalau yang anaknya sudah 12 tahun ke atas, setahu saya di Weagrip Udataapos ya, link untuk tes gratisnya ya. Sehingga kita tahu anak kita itu yang mana. Saya, misalnya saya seorang ENFJ. Ini saya. ENFJ. Istri saya ISTJ. Istri saya ISTJ. Di atas. Si ISTJ. Di sini istri saya. Jadi kalau tadi, saya E, istri I. Saya N, istri S. Saya F, dia T. Saya P, istri J. Jadi saya itu sama istri terbalik 90 atau 180 derajat. Dan anak-anak kami, kami tahu. Nomor satu ini ENFJ. Nomor dua, itu adalah INTP. Nomor tiga, INFP. Jadi ketika kita tahu mereka seperti ini, pada waktu mereka masih SMP, SMA. Sebelum milih jurusan. Karena kita tahu siapa mereka, kita bisa berbicara, karena tiap-tiap pribadi seperti ini, cocoknya jadi apa itu berbeda-beda. Mungkin saya kasih share krimnya yang saya bisa gede ini. Jadi anak itu, nggak semangat Pak diajak cita-cita. Anda kurang-kurang diajak cita-cita, anak jadi penerbang. Bayangin aja mau pusing. Dia mana tertarik. Salah cita-cita yang dibicarakan. Kalau orangnya misalnya, dia ESFJ, diajak ngomong jadi guru, pasti semangat. Kalau dia orangnya ENFP, diajak ngomong mengenai menjadi marketing, pasti semangat. Dia orangnya ENFJ, diajak ngomong soal konsultan. Ini kan anak soal nomor satu. Kita dorong jadi konsultan. Dan benar akhirnya jadi konsultan. Jadi konsultan bisnis. Jadi kita itu harus tahu keunikan anak. Maka balik lagi soal keunikan. Kita masih banyak di sini pelajarannya. Mas Sayang dari 40 orang yang bayar, yang ngelokin cuma 13. Yang mudah-mudahan mereka dengerin rekamannya. Karena sih cukup banyak hal yang penting yang kita sampaikan. Kayak memotivasi anak. Tapi seberapa dalam motivasinya. Semua orang tua juga motivasi. Tapi anaknya enggak ngefek. Kenapa? Karena menjadi apanya saja salah. Enggak boleh. Enggak boleh salah. Harus akurat. Bisa kok akurat. Kan bisa dites. Bisa assessment. Jadi kalau cita-citanya akurat, ya pasti anak akan tertarik. Sesuatu emang dia senengin. Anak saya nomor dua misalnya. Jadi gamer. Ya oke. Di tengah jalan dibelokkan sedikit. Bisa. Kapan beloknya? Nah anak saya sendiri akhirnya kan tahu. Saya tunjukkan lagi. Jadi ceritanya itu begini. Kan dari kecil pengen jadi gamer. Bahkan dia rajin belajar, kejar cita-cita, supaya dia bisa ke MIT Amerika. Nah jadi akhirnya kan dia benar-benar dapet nih tadi dia siswa. Tiket untuk bisa ke MIT gratis. Dia siswa. Akhirnya dia bilang, Pak, aku ini sudah. Saya sudah tahu diri saya, Pak. Gamer saya itu sebagai hobi saja kok. Saya mau enggak jadi gamer, Pak. Gamer itu hobiku. Tapi pekerjaanku adalah sebagai orang INTP, saya mau di-researcher atau menjadi di-IT. Nah itu karena dia setelah tes, dia tahu siapa dirinya adalah si INTP. Maka dia ambil jurusan sesuai dengan kepribadiannya dan kerja sebagai si peneliti, si perancang. Dapat kerja 4 tahun, karirnya bagus, gajinya bagus. Akhirnya dia tetap bidang yang sama, R&D, tapi di-IT sekarang ini. Jadi dia kerja sesuai dengan bidangnya, maka bahagia. Nomor 1, kerja sesuai dengan kepribadiannya, maka dia juga bahagia. Nomor 3, demikian juga, karena dia INFP, dia bekerja sebagai seorang artis yang memang pribadinya begitu, bakatnya begitu. Nah itulah kalau kita punya anak, kita tahu anak kita itu yang mana. Dia itu anak yang mana. Nomor 1 INTJ, nomor 3 IFSJ, nomor 4 ENTP, nomor 5 berapa lagi, punya anak 10, jangan-jangan 10 macam juga, dan 10 macam cita-cita yang berbeda, masing-masing sesuai dengan dirinya, pasti antusias. Anak saya bilang, nggak tahu Pak, mau jadi apa. Dia belum tahu dirinya. Maka tugas orang tua itu membawa anak mengenali, aku ini siapa. Ketika orang mengenali dirinya siapa, aspek demi aspek dibuka. Bapak-ibu pun nggak tahu, aku ini siapa ya. Bapaknya salah jurusan, ibunya salah jurusan, bapaknya salah parenting, ibunya salah parenting, kesalahannya diwariskan, generasi demi generasi. Maka generasi demi generasi, salah pekerjaan, kerja stres, menikah stres, udah, hidupnya stres. Stres, stop menurut saya. Stop. Stop. Saatnya kita hidup dengan lebih baik. Dengan mengenal diri sendiri, mengenal anak-anak, membawa anak-anak pada pengenalan dirinya, membawa anak-anak pada cita-citanya yang sepas, membawa anak-anak pada pekerjaannya yang pas, dan mereka hidup lebih bahagia daripada kita, punya pencapaian lebih baik. Awalnya dari mana nih? Kalau menurut saya, saya sarankan ya, udah, anaknya diajak asesmen aja. Kalau tes gratisnya bisa, tes gratis yang tadi, personal itu tadi. Tapi kalau saya menyelankan, karena Anda kenal Bu Herianti, sudah ngajar beberapa sesi, udah, tes sama Bu Herianti aja. Karena kalau asesmen kan beda lagi, beda biaya, beda paket. Kalau anaknya nggak mau gimana? Nah, waktu anak saya nomor tiga bermasalah, yang dites nomor satu dulu. Jadi kita nggak, anak yang nggak bermasalah, anak nomor satu kan ranking satu. Mau dapet beasiswa, kamu tes. Kamu anak pinter, jangan sampai salah jurusan. Supaya tahu yang tepat lagi. Jangan-jangan salah. Bukan dia pengen jadi dokter. Dokter pun dapat beasiswa juga. Jangan tes, akhirnya dia tahu bahwa itu bukan dia yang terbaik. Bukan the best of me. Nah, setelah nomor satu tes, nomor tiga bermasalah, baru kamu tes kayak kakak. Ya, buat apa? Biar papa bisa mencintai kamu lebih baik lagi, karena papa mamah tahu siapa kamu. gitu ya. Jadi jangan ngajak anak. Tes tuh gini, yuk, ya nak, kita tes ke Bu Herianti. Kenapa? Kamu tuh bandel biar dinasihkan sama Bu Herianti. Anak dipakai psikolog karena kamu bermasalah. Anak bilang, aku tuh nggak bermasalah. Aku nih nggak gila. Papa mamah yang gila. Papa mamah yang butuh psikolog, bukan aku. Itu. Kalau anak remaja jawabnya begitu. Maka jangan diajak dengan ajakan seperti itu. Ajakannya adalah, yuk nak, kita tes biar papa mamah bisa memahami kamu dan mengasih kamu lebih baik lagi. Atau kamu tahu jurusan yang cocok buat kamu, kamu nggak salah jurusan. Mama ini salah jurusan. Angkatan papa mamah, padekmu, tantemu, angkatan yang salah jurusan. Kerjanya hukum, angkatannya jualan bakmi, insinyur, jadi pendeta. Aduh, angkatan saya ini penuh dengan orang yang salah jurusan. Ambil ke dokteran, agaknya bisnisnya properti, dan seterusnya. Saya pun insinyur, akannya buka pendidikan, maka saya mengambil kuliah lagi, mengambil pendidikan sama magister. Sampai nyacrama ke sana kemari, yakinnya saya mengambil kuliah lagi teologi, sampai doktoral. Karena saya dulunya salah jurusan. Karena orang tua saya juga nggak mengerti begini-beginian. Jangan sampai kita mewariskan yang salah. Mewarisi hidup yang salah dan kesalahan ini terus turun-temurun disalahkan. Itu stres. Menikah stres, parenting stres, kerja stres. sakit teman semuanya. Mati sebelum waktunya. Mudah-mudahan semuanya Bapak, Ibu, teman-teman bisa menjadi benar, parenting benar, parenting bahagia, nanti menikahnya bahagia, udah deh, nyaman hidup ini. anak yang menemukan dirinya bersyukur dengan keunikannya akan bertumbuh dalam perilaku. Karena perilaku itu hanya dampak saja. Jadi fondasinya bisa value, bisa gambar diri. Outputnya attitude. Hasil dari attitude adalah perilaku atau behavior. akarnya yang penting. Kita masuk sampai ke akar, yaitu anak tahu siapa dirinya. Kita bimbing mereka menemukan dirinya. Cita-cita sesuai keunikan dirinya. Motivasi. Motivasi sesuatu yang di dalam dirinya. Cita-cita itu kan di dalam dirinya dia. Waktu kecil nggak apa-apa. Kalau nilainya bagus, diajak main game, dapet 10 poin. Yang jelek, 7 poin. Yang nilainya 3 pun tetap 5 poin. Jadi terendahnya pun bukan hukuman. Karena kita sistemnya bukan hukuman, tapi reward. Jadi kalau anak nilainya 3, dapet 3 poin. Yang 10, 10 poin. Jadi yang 3, digebukin. Yang 3, digebukin. Yang nilainya bagus, disayang-sayang. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, anak yang penuh cinta kasih, itu pintar-pintar. Anak yang penuh cinta kasih, itu pintar-pintar. Kalau Ibu punya anak 3, yang nomor 1 pintar banget. Ibu sayang nggak sama dia? Sayang. Makin pintar lah dia. Nomor 2 bandel, nilainya jelek. Ibu nggak sayang. Makin bandel lah dia. Jadi harusnya, yang jelek nilainya, makin disayang. Tapi kan kita ini nggak sadar. Kita hidup tapi nggak sadar. Kita parenting tapi kita nggak sadar. Atau nggak tahu. Nggak tahu mengenai hukum bahwa anak bahagia itu pintar. Anak penuh cinta itu pintar. Kalau tahu hukum aja, nomor 1 udah pintar banget. Ya udah, kalau gitu, saya cintanya, karena cinta saya terbatas, waktu saya terbatas, kalau gitu, cinta dan waktu saya, saya lebihkan untuk yang bandel dan nakal satu ini. Jadi anak yang bandel makin disayang. bukan disayang, kenakalannya. Tetap mencari sisi positifnya, menakui sisi positifnya, pendampingan belajar, waktu yang lebih, cinta yang lebih, sampai yang hampir nggak nekelas seperti anak saya, ranking satu. Karena dia diberi cinta lebih daripada yang lainnya. Maka, jangan kebawa arus keadaan. Duh, anak-anak nomor 1 dipinter banget. Lalu nomor 2, tajin kayak kakakmu. Yaduh, dibanding-bandingin lagi. Siapa yang suka dibanding-bandingin. Ibu kalau dibandingin gimana? Suami bilang, Mah, pakai lipstick jangan tebal-tebal, kayak janda sebelah itu. Kalau pakai lipstick bagus banget. Emangnya kamu perhatiin dia? Nggak usah sampai janda sebelah deh. Mah, kalau kamu masak begini pakai kecap. Mamahku itu kalau masak begini pakai kecap. Mamahku. Yaudah, makan di rumah mamahmu sana. Ngapain makan di sini? Siapa suka dibandingin. Jadi, anak juga nggak suka dibandingkan. Adik nggak suka dibandingkan sama kakaknya. Bilang saja, kamu rajin, kamu pinter. Kamu ngapain, kamu pinter. Cuma kurang rajin aja. Kalau kamu tahu rajin, pasti pinter kamu keluar. Kamu pinter. Nggak usah kayak kakak. Nggak usah. Itu kalimat yang salah. Itu parenting yang salah. Motivasi yang baik, yang benar, adalah cukup pada dirinya anak tanpa dibandingkan. Kadang sulit menyuruh anak belajar. Namun saat anak memiliki impian, mereka akan mengejarnya impian itu dengan belajar. Maka orang tua yang bijak, memberikan impian sesuai keunikan anak. Kayaknya udah habis. Terakhir, motivasi yang, ini saya cepat, karena ini udah diajarkan oleh Dua Dianti. Motivasi yang kuat adalah sesuatu yang di dalam dirinya. Dan di dalam diri itu misalnya nilai hidup. Gimana nilai hidup? Kita tanamkan. Nilai hidup tentang uang, nilai hidup tentang kepandean, tentang apapun juga. Nilai hidup juga pasti akan berhubungan dengan tujuan hidup. Makanya anak-anak kami bawa ke pedalaman, untuk pergi ke daerah, untuk buka sekolah di pedalaman, dan untuk mengunjungi sekolah di pedalaman, dan desa yang nggak punya sekolah. Kita pergi liburan. Liburan kita nggak pakai untuk, ya kadang-kadang kita ke Amerika, kita ke Swiss, ke Eropa, ke Tasmania, tapi juga kadang kita bawa ke pedalaman, sampai nyebrang sungai, untuk ngapain, nyebrang pulau, jalan kaki berkilo-kilo, ya hanya untuk berbuat baik, untuk bangun sekolah di pedalaman, kita udah bangun 32 sekolah di pedalaman, tiap tahun 2 sekolah, 2 sekolah, belum biaya operasionalnya. Setahun 1M lah habis. Tapi anak akhirnya menjadi punya nilai hidup, duit itu buat apa, sukses itu buat apa, punya tabungan itu buat apa. Sehingga ketika saya bangkrut, anak-anak inilah yang melanjutkan bangun sekolah di pedalaman. Jadi waktu saya bangkrut, sekolah di pedalaman jalan terus, operasional jalan terus, bangun tiap tahun jalan terus. Kenapa? Karena anak-anak sudah mewarisi nilai hidup. Jadi nilai hidup itu akan menjadi motivasi yang terkuat, yang kuat sekali, kalau bukan yang terkuat, yang terkuatkan dari Tuhan. Tapi nilai kehidupan, nilai hidup itu sesuatu yang di dalam diri si anak. Kita mati, nilai hidup itu sudah tertanam di anak. Maka ketika nilai-nilai hidup itu menjadi motivasinya, kita mati pun, anak akan sampai disukses. Syukur. Kalau saya bisa hidup 120 tahun, bayangin kalau saya hidup 120 tahun, anaknya umurnya 80 mati bareng. Jadi nilai hidup itu akan terus berkobar. Ini motivasi yang gak ada habisnya. Tapi boleh. Tadi kayak di awal-awal tadi. Anaknya masih kecil. Kalau kamu ranking, dibawa ke mal. Kalau kamu nilainya bagus. Kalau kamu nilainya bagus, jajah jalan-jalan. Nilainya 100, kasih ya 100 ribu ya. Tabungannya boleh aja. Namanya anak, belum ngerti nilai hidup. Kita ikutin aja. Kalau kamu nilainya bagus rata-rata, main gamenya tambah ya 3 jam sehari. Gak apa-apa. Itu motivasi yang di luar tubuh manusia. Belum di dalam tubuh. Tapi kita bisa gunakan. Jadi bukan cara, ya karena kalau anaknya masih umur katanglah di bawah 6 tahun. Nilai hidup kan susah, abstrak. Itu abstrak. Tapi ujian itu walaupun abstrak, bukan materi, tapi bisa dirasakan. Apalagi betul, kamu dapet koin 10. Loh kakak 20 biji koinnya. Nah kan kakak nilainya bagus. Nah adek nilainya jelek. Tapi dia bantu ngerapain kamar. Semua bagian dapet koin. Ini sebenarnya ilmu ibu saya. Semua bagian dapet koin. Semua bagian dapet apresiasi. Apapun yang kamu lakukan, ada harganya. Dihargai. Gak diabeikan. Karena kita orang tua yang penuh perhatian kepada hal-hal yang baik. Jadi maka apresiasi itu betulnya bisa menjadi motivasi. Anak yang tidak pernah diapresiasi yang tidak termotivasi. Ini ketahuan. Kalau anak itu gak punya inisiatif, gak punya motivasi, saya tanya, Bapak ibu pernah memberikan apresiasi? Enggak? Atau hanya negor, 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 negor. Menghukum, negor. Menghukum, menegor. Kamu salah, kamu salah. Benernya gimana? Benernya gimana? Ini gak boleh, ini gak boleh. Yang boleh itu gimana? Jadi kita perlu belajar. Oke, sekarang kita ada cukup panjang. Kita periksa sebentar untuk selain itu tanya-tanya jawab.